Halo guys, jadi sekarang kita mau ke Universal Studio dan kesiangan lagi seperti biasa. Jadi sekarang ini udah mau jam 10 guys, jadi kita karena enggak terkasih bersama orang kami isi pas, jadi perginya sendiri, kita beli ini lagi di stasiun, oke. Halo guys, jadi sekarang kita udah di stasiun. Ini namanya stasiun Hansin Line, kita untuk menuju ke Universal City Station. Nah dari sini pertama kita harus ke Hansin Line, ada beberapa macam nih, contohnya kalau aku nih ke Hansin Line, abis itu nanti turun, pindah GR untuk naik ke Universal City. Nah, jadi ceritanya kita kebangunnya telat lagi, ya ampun, padahal aku udah pake alarm, tetep aja telat. Berisik ya? Aduh, sorry, 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 bentar. Nah, udah lewat, udah lewat, oke. Nah, jadi tadi pagi aku bangunnya kesiangan guys, seperti biasa. Padahal aku tadi udah pake alarm, alarm pagi jam 6 kalau nggak salah sampai jam 7, eh tetep aja ke bablasan. Baru bangun itu jam 8.00 atau jam 9 gitu, prepare dan check out segala macam. Akhirnya kita baru selesai itu tadi deh, sekarang kita jam 10.00 itu masih ada di stasiun dong. Nggak tau udah nyampe kesana ya berapa, anggap aja sejam kita baru nyampe jam 11.00 ya. Tapi ya udahlah karena ini udah jam segini dan keretanya udah dateng, jadi aku mau jalan dulu ya. Udah dateng, dadah. Jadi ini harus transit dulu untuk naik VR untuk pergi ke Universal City Station. Guys, lihat deh, rame banget. Padahal ini udah siang, jadi emang kayaknya nih kalau lokal itu kan ada ano alfas atau segala macam kali gitu. Dia tuh kayaknya emang sih yang perginya kali. Makanya orang-orang kalau di-advise itu harusnya perginya itu benar-benar pagi-pagi banget. Bahkan kalau misalnya bisa itu sebelum buka Universal Studio-nya. Nih lihat di belakang. Ini Universal City. Halo guys, nah jadi kan kalau misalnya kalian tahu nih aku perginya Oktober, jadi kayak bertekatan sama Halloween nih. Biasanya pada perintah kostum gitu boleh. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih bahkan di belakang aja ada yang pakai kostum di kereta. Biasa aja gitu. Aku juga mau pakai kostum. Aduh, boleh ya ya. Halo guys, jadi kita udah nyampe nih di Universal Studio. Baru nyampe sih dari stasiun. Nah, karena ceritanya abis ini kita mau ke Kyoto langsung. Jadi aku bawa kayak koper gitu, gede banget. Nah, disini jangan khawatir. Di sebelah sana setelah keluar dari Universal City Station itu ada apa namanya, coin locker. Nah, ratenya itu antara 400 sampai 700. Dan karena koper aku gede, jadi dia itu yang pakai yang large itu ukurannya yang harganya 700 gitu. Nah, coin lockernya sendiri ada di belakang guys nih. Jadi ini bener-bener Universal City Station. Terus di sebelah sininya itu ada coin lockers. Kayak gitu. Dan Universal Studio-nya ada di sana. Gitu, oke. Jadi aku mau put my luggage first ya. Dadah. Guys, sepertinya kita terlambat. Karena kan kita emang nyampe kesini juga emang siang kan. Jadi ternyata coin lockers-nya itu udah full. Jadi kita harus nyari another coin lockers lagi untuk kita put our luggage ini ya. Hmm, baiklah. Yuk, kita lihat nanti taruhnya di mana aku bakalan kasih tau kalian. Tips berikutnya buat kalian yang mau ke Universal Studio. Mendingan kalian cari makan dulu di belakang, di loseng yang murah. Karena di dalam itu mahal-mahal, kenyangin dulu atau at least kalian bisa sebenarnya sneak, apa maksudnya kayak nyembunyiin yang kecil-kecil aja di dalam tas kalian gitu. Yuk kita makan dulu sarapan, belum makan anjir. Besok-besok jangan kesiangan deh, please serius. Anyway guys, tips lagi mendingan kalian kalau mau makan atau sarapan atau ke loseng-nya atau ke tempat itunya tuh sebelum kalian pergi jalan. Karena kalau udah disini ngantri banget. Jadi mendingan jangan di area loseng, eh yang di area Universal City ya. Mendingan dibuat aja deh, please. Biar ngehemat waktu. Halo guys, jadi ada tips lain buat kalian yang mau ke Universal Studio. Pertama kalian harus dapetin tiketnya duluan, biar gak ngantri lagi. Karena sekarang banyak banget online-online misalnya kayak di Club, di Traveloka yang jual untuk Universal Studio ini. Jadi better kalian cari tiketnya duluan deh sebelum sampai kesini. Kalau bisa, dateng ke Universal Studio itu harusnya weekdays aja. Karena hari ini nih hari Jumat dan kalian bisa lihat ini rame banget. Padahal ya hari Senin itu hari libur nasionalnya ya. Jadi harusnya nih mereka itu udah... Jadi hari Senin ini mereka hari libur nasional. Jadi aku udah lihat crowd calendar, harusnya sih gak se-crowded itu juga hari ini. Karena mungkin orang daripada cuti mungkin nanti hari next day-nya gitu. Cuman ya balik lagi mungkin ada yang cuti langsung panjang gitu juga bisa juga gitu, Pak. Nah as you can see, di belakang ini udah siang dan ini masih rame banget di luar. Sudah tertentu. Guys, kalau kalian punya duit, mending nyinepnya disini ada hotel ke Ikan Universal Studio. Nih guys, jadi uangnya wakernya kayak gini. Jadi nanti kalian kan bayar tuh, bayar nanti dapet koin. Kalau misalnya ini kan seribu, masukin uang seribunya nanti dapet koin. Koinnya itu nanti yang dimasukin ke dalam lokernya ini. Uangan yang paling gede itu harganya seribu yen, yang berarti 135 ribu ini. Tapi ini udah bisa muat untuk kayak yang paling gede. Apa namanya? Koper yang paling gede. Jadi udah muat. Jadi bayangin aja, kalau misalnya kalian bawa dua koper atau lebih. Misalnya kalau mau disini, berarti bagasinya aja. I mean lokernya doang. Itu udah harganya berarti dapatin tinggal dikali dua aja. Halo guys, setelah perjalanan yang panjang, akhirnya kita mau masuk juga nih. Dan sekarang ini udah jam setengah dua belas dong, oh my god. Yaudah lah ya. Oh iya yaudah, tadi aku udah kasih tau sama kalian. Kalau misalnya mau masuk itu, mendingan kalian udah beli tiket duluan. Yang gak ngantri kayak di belakang. Kalau kalian punya barcode, kita bisa langsung aja masuk ke sana yang ada barcodenya. Terus jangan lupa nanti ada bagasi inspection, kita lihat ya. Oke. Jadi kita udah punya tiket nih. Ada barcodenya disini. Tinggal scan aja barcodenya disini. Dan masuk. Jangan iku uang ini. Ini. Jadi guys, ini inget ya, cuman satu kali doang barcodenya. Ini gak bisa masuk lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah masuk, ini gak boleh keluar lagi. Akhirnya kita udah di Universal Studio. Ini udah jam setengah, setengah dua belas guys. Dan Minky tembakan belum sempet foto di Globe itu. Oh iya, aku mau ngasih tau dulu. Jadi disini hari, kalau misalnya Oktober ini, kalian boleh masuk ke park dengan menggunakan kostum. Ini cuman, biasanya cuman boleh di Jepang doang nih. Jadi banyak orang Jepang disini yang pada couple, pakai kostum, atau misalnya pakai apa gitu. Yang lucu-lucu gitu sama temen-temennya. Ya gitu deh. Salah aku ya biasa aja lah pakai kaos. Biasa aja. Oke. Yaudah, kita lanjut lagi lihat ke sana. Dadah. Tips lagi. Hari pertama eh, pertama kali datang. Jangan lupa kalian ambil aja Maps dulu, biar kalian tau mau kemana. Disini ada beberapa bahasa. Nah, kita bisa ngeliat yang bahasa Inggris. Mana yang bahasa Inggris? Nih, yang bahasa Inggris. Jadi ada beberapa bahasa. Ada Korea, ada Jepang, ada apa. Nah, ini yang Inggris. Nah, ini yang bahasa Inggris. Nah, ini yang bahasa Inggris. Tengah, ini yang bahasa Inggris. Terima kasih.